Intro Halo guys, Salam Motif Garuda Jaya Kita akan review singkat facelift ke Fortuner Lexus Ntar sore ini baru selesai tampilan depannya Ini kita sedang kerjakan untuk peredamannya Peredam lantai udah Atap juga lagi dikerjain Oleh ownernya nanti selesai dari kita Akan dipakai jalan ke Kota Padang guys Di Sumatera Jadi kalian-kalian yang di Padang Ntar kalau lihat ini AA888 Kalian bisa lihat nanti ini mobil Habis pengerjaan dari kita Dan langsung dipakai jalan ke Sumatera Mungkin ya seribu kilo ada gak ya itu Jauh, cukup jauh dari Semarang Di dalam ruang coating kita sebetulnya lagi kemarin pengerjaan poles Belum terlalu selesai tapi dari ownernya tiba-tiba ada tambahan pengerjaan untuk peredam Jadi kita arahin untuk pengerjaan ke peredam dulu selesai Baru polesnya dilanjut Beberapa bagian saya lihat masih kurang gitu sepurna untuk polesnya Ini gak coating ya, biasanya cuma poles Beberapa bagian di sticker, beberapa bagian di cat Kemudian pasang peredam Pasang kaca film, pasang hurricane Dan upgrade Fortuner Dan ini guys ini sedang proses peredam yang kemarin Sudah hampir selesai, nikah mesin kurang dikit-dikit Tapi hari ini, ini akan ada proses yang cukup penting, cukup besar di mobil ini Yaitu pengantian tampilan depan yang semula 2018-2019 seperti ini Ini akan jadi Fortuner Lexus 2022 model terbaru Ya nanti headlamp juga ganti Pemper grill semua ganti Kalian akan bisa lihat Ini awalnya gini Sebentar lagi akan mulai kita bongkar Dan jadi baru hari ini guys Terima kasih telah menonton! Oke guys, akhirnya Fortuner Lexus ini sudah selesai Modifnya, pemasangannya, instalasinya sudah semua Ya seperti ini tampilannya Ya sedikit beda kalau kita bandingkan dengan Fortuner Lexus kita yang sebelumnya Ini di tampilan di grill guys Yang itu kan model kotak-kotak Yang ini sudah total sama seperti Lexus Memang ada model baru dari importer yang kita langsung aplikasikan ke mobil ini Seperti yang kemarin saya cerita kepada kalian Ini headlampnya punya 2022 Meskipun ini mobil tahun 2018-2019 Kita ganti juga headlampnya Ya sehingga kita bisa aplikasikan dengan model yang terbaru seperti ini Ya Jadi ubahnya kalau kalian nanya ubahnya ya Sering kali di komen YouTube sering ditanyakan Apa aja yang diubah Headlamp Kemudian ini grill Dan alisnya ini juga ganti Ya Pemper ganti Ini ada DRL Nanti ketika saya start juga kalian bisa lihat Ini fog lampnya Ikut 2021-22 Kemudian ini lampu send bawah juga sama Ya Emblem gede Oke sekarang saya nyalain buat kalian Kalian bisa lihat Lampu-lampunya nyala seperti apa Headlamp Fog lamp Welcome lightnya Kemudian lampu send Saya starter ya guys Tuh Oke Ok lamp Ya Cakep ya guys Kemudian lampu send Lampu sendnya running Oke Ini headlampnya Ini yang di tampilan depan Kalian udah bisa lihat Ya Sekarang kita mau Tunjukkan kepada kalian Tampilan samping Yuk coba kita lihat tampilan sampingnya Ya Tampilan sampingnya seperti itu Tambahannya disini guys Tambahannya disini Bahannya plastik Yang lentur Jadi ketika Misalnya ada benturan Dia gak Gampang pecah Ya Gampang pecah Kemudian tampilan belakang Seperti ini Top lamp model lampu Ininya juga model yang nyala Lampu Pemper Ini jadi lekuk-lekuk body kitnya Kalian bisa lihat Tampilannya cukup garang Ini sebetulnya chrome guys Cuman Ownernya minta di black chrome Jadi kita kerjakan untuk black chrome Ya Ya ini yang di tengah Stop lamp Model F1 Ya Kemudian ada lagi Di mobil ini Kita tambahkan juga Lowering kit guys Kalian lihat gak Ini mobil kan cukup ceper Ya Ini Selaknya ring 20 Selaknya ring 20 Banyak lumayan tuh Karena Ininya cukup gede Apa Model gripnya Ya Kembangannya gede-gede gitu Cukup Membawa suara ke dalam Jadi Wuk-wuk-wuk Seperti itu Ini kita pasang lowering kit Balance arm depan belakang Shock yang adjustable Juga semua kita aplikasikan Sehingga Kelihatan merunduk Ini mobil Ya Tampilan depannya cakep banget Oke Kemudian perdam juga kita tambahkan Full Lengkap Ini yang tipe extreme Semua dari kam mesin Fender depan Pintu Depan belakang Fender belakang Bagasi Atap Lantai Semua kita Aplikasikan perdam Yang Tipe extreme Hurricane SCS super fast Ada di mesin Kemudian Eficit throttle control Juga Kita tambahkan Ya Kita pakai yang Kapasitas paling besar Perdam juga Kalian bisa lihat Gak ada tambahan Gak ada yang Keluar-keluar dari Posisi perdam Aslinya Seperti ini Setelah ini Kita coba Mobil ini Gimana jalannya Gimana aksinerasinya Gimana bisingnya Di dalam Setelah kita pasang Semua aksesori kita Tadi Kita coba Sama-sama Kita coba Mobil ini Apakah Naikannya Seoke Tampilannya Kita mau Coba Kenyamanannya Traksinya Handlingnya Apakah Oke atau Enggak Oke ini Sudah di ultimate Sembilan Kita coba Ini Bannya Sudah Velgnya Enggak Standar Jadi Dari segi Kebisingan Juga Beda Seolah Pukupnya Ban Sedikit Ada masuk Tapi Selebihnya Enggak ada Suara Apapun Di Kabin Ini Naikan Enak Enak Ada Jalan Jalan Bampi Pun Juga Tetap Nyaman Kita Belok Ke jalan Di pinggir Kali Meskipun Jalannya Enggak Rata Tapi Bantingan Enak Bantingan Enggak Keras Sekali Oke Ini Sebentar Nanti Kita akan Belok Di depan Jalannya Udah Mulus Langsung Ke Workshop Kita Kita Akan Tes Untuk Akselerasi Dan Kenyamanan Dari Motif Kaki-kaki Kita Oke Gas Tarik Tarikannya Segitu Semuanya Oke Oke Kita Lanjutkan Di Vlog Kita Di luar Sini Oke Guys Thank you Atensinya Udah Nonton Vlog Kita Video Kita Tentang Fortuner Lexus Ini Sedemikian Perubah Dari Tampilan Asalnya Awalnya Sampai Sekarang Tampilannya Lebih Merunduk Lebih Keren Lebih Gahar Akselerasi Juga Lebih Oke Kenyamanan Juga Udah Berbeda Kinclong Juga Udah Beda Oke Sekian Vlog Kita Review Kita Tentang Fortuner Ini Thank you Udah Nonton Vlog Kita Video Kita Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Kalian Kalau Video Ini Berguna Buat Kalian Kalau Kalian Mau Modif Apapun Mobil Kalian Hubungi Kami Yang Lama Kinclong Lagi Jadi Seger Lagi Hanya Di Garuda Jaya Oke Thank you Atensinya Sampai Berjumpa Di vlog Kita Berikutnya Salam Modif Garuda Jaya